Sedara bertempat di Aula Gedung Kantor Dinas Pendidikan Papua Barat yang terletak di Komplek Perkantoran Pemprov Papua Barat di Arfai Manokwari digelar serah terima jabatan Kepala Dinas Pendidikan dari Penjabat Lama Barnabas Dowansiba ke Pejabat Baru Abdul Fatah. Serah terima jabatan ini disaksikan langsung Sekda Papua Barat dan C. Sangkek. Dalam sembutannya saat serah terima jabatan gadis pendidikan yang lama mengatakan ada beberapa hal yang diharapkan menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat yang baru antara lain mengenai uang makan minum S. Mataruna Kasuari Nusantara yang sejak Januari hingga kini masih ditalangi oleh dinas karena DPA belum dapat dicairkan terkait proses pembangunan S. Mataruna Kasuari Nusantara di Warmare Manokwari yang sedang berlangsung, proses pelimpahan para guru SMA-SMK dari Provinsi ke Kabupaten termasuk aset bangunan dan lain-lain, penyelesaian SK Guru P3K yang berjumlah 633 orang kini masih tersisa 76 yang sedang diproses SKPP-nya. Barnabas Doan Siba juga menyampaikan jumlah seluruh pegawai adalah 145 orang terdiri dari 89 pegawai negeri sipil dan 56 pegawai honor termasuk tenaga P3K. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat ini berharap jabat baru dapat merangkul seluruh pegawai yang ada sehingga berbagai program kerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan dengan baik dan lancar guna kemajuan Dinas Pendidikan Papua Barat. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa jumlah pegawai tani di Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat ini adalah 145. Di mana pegawai penisnya, penisnya adalah 89, dan kodong itu 56, itu sudah termasuk P3K, penisnya dan sebagainya. Tadi saya menyampaikan juga tadi itu termasuk cabang bilas yang sudah debur. Jadi kita sudah tidak punya P3K lagi atau cabang bilas lagi. Tadi ini sudah dilepur. Nah, saya berharap ke depan kita tetap berjalan terus, kita menikmati yang menggantungkan yang luar biasa dalam hidup yang kita perasaan tidak bersuka cinta. Dengan cara-cara yang kita mahu, cara-cara yang kita mau, apa yang diterapkan dalam dunia pendidikan hidup. Kemudian, saya juga kepada teman-teman dari Dinas Pendidikan, saya selaku manusia, tentunya dalam kebimpinan saya, saya tidak sempurna. Sementara itu, Abdullah Fattah mengatakan kembalinya dirinya memimpin Dinas Pendidikan, merupakan bentuk pulang kandang karena awal mula merintis karir sebagai pegawai negeri sipil adalah pada Dinas Pendidikan sebagai guru. Dikatakannya, walau pada tahun 2010 dipindahkan berdinas di OPD lain, yaitu Badan Narkotika Papua Barat, namun Abdul Fattah meyakini suatu saat akan kembali mengabdi pada Dinas Pendidikan dan rupanya Tuhan mengabulkan keinginannya sehingga per tanggal 31 Maret lalu, dirinya resmi dilantik oleh Penjabat Gubernur Paulus Waterpau sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat. Teman-teman bilang bahwa ini pulang kampung, saya pulang kampung. Ya, saya memang baru lama habis pokok baru. Dari tahun 2010 ke pada tahun yang 8 Agustus, saya dimutasi Badan Narkotika Provinsi Papua Barat. Dalam acara serat terima jabatan yang disaksikan langsung oleh Sekda Papua Barat dan C. Sangkek tersebut, diisi dengan penyerahan seluruh dokumen dari pejabat lama ke pejabat baru, juga penanda tanganan berita acara serat terima jabatan serta pemberian cedera mata berupa cincin kepada Barnabas Doan Siba selaku Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat yang lama, yang saat ini masih dipercayakan Penjabat Gubernur memangku jabatan sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua Barat.